Kelangkaan tabung gas LPG ukuran 3 kg masih terjadi di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bahkan hampir di setiap kecamatan, masyarakat mengeluhkan sulit mencari tabung gas melon tersebut. Penjabat Bupati Penajam Pasir Utara, Makmur Marbun, mengatakan salah satu penyebab kelangkaan tabung gas ukuran 3 kg diduga akibat dipasarkan di luar wilayah. Makmur meminta pendistribusian LPG 3 kg diawasi lebih ketat. Sementara bagi para agen Pertamina sekaligus pangkalan diminta tidak melanggar prosedur penjualan agar masyarakat tidak menjadi korban. Saya sudah dua minggu yang menangani dan saya juga udah ngos-ngosan kasih juga teman-teman dari GM-nya juga yang menangani SPG juga langsung turun tangan Pertamina. Memang ternyata tidak kelangkaan LPG 3 kg ini kan tidak hanya terjadi di Kabupaten kita, malah lebih parah di Kabupaten lain. Tapi saya tidak mau berbicara di Kabupaten yang sempatnya itu. Saya maunya, pokoknya saya minta Kabupaten PPU Penyangga Ibu Kota Negara harus distribusi LPG berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kita sudah bikin tim set, gue sekarang kemarin seluruh kepala dinas terjun ke agen pangkalan dengan pengecer seluruh. Dan saya juga hadir kemarin di sepaku juga, cek apa persoalannya. Dan hari persoalannya, malam sudah di apa namanya semua sudah kita coba input kendala-kendala. Dan tadi malam juga sudah saya laporkan langsung, saya sampaikan ke GM-nya Pertamina. Dan mereka juga berbuat cepat dengan kita. Kemudian juga sudah laka-laka saya belajar kayak operasi pasar. Tapi menurut saya itu, gak mau saya itu namanya sob time itu, nyangka pendek saya gak mau. Saya maunya, tau sendiri kan bupatinya gak mau, cuman yang CNC cuma mau saya. Kalau cuman itu doang enggak, saya gak, itu pun anak SD pun bisa melakukan itu. Saya maunya itu ke depan seperti apa, mumpung saya ada. Nah kebetulan kita akan membuat nanti, satu memang banyak sekali, tata kelola harus kita bernaik bersama. Agen, agennya itu tidak cross, masa agen dari penajam bisa ke sepaku, bisa ke sana, enggak. Saya minta jurnasi per wilayah, tertib. Kedua, kalau nanti itu pangkalan ada yang melanggar dan itu, kan harus pakai KTP. Saya minta memang harus serok terapi, langsung dicabut oleh. Karena kita mencabut izinnya nanti, dengan berjalan dengan itu. Saya tegak, saya udah minta dari Kapolres, Dandin, dan Kejaksa, Kejari, saya minta tim bersama itu melihat. Kalau ada yang mempermainkan masalah itu, langsung tangkap dan langsung tindak. Saya sudah tegas, dan dipermanuan, dan dimasukkan di seluruh mas media, supaya tahu. Dan cabut langsung, itu tegas. Saya tegas sekali itu, jangan coba-coba, ada yang bermain di situ. Nanti kalau ada itu, saya sudah sepakat, dan saya juga di Kapolres sudah sepakat. Kita tangkap, dan langsung kita, disamping saya cabut izinnya, bahwa cari alasan untuk mempidanakan yang bersangkutan. Karena ada penjualan dilakukan, kan harusnya kan tidak boleh. Nah, ada seri kemarin itu, apa namanya, di pangkalan itu, dijual kepada orang, harga naik, jual kan 50 tahun, 20 tahun, enggak boleh. Itu kan harus masing-masing. Enggak boleh sistem borong. Enggak boleh, enggak bisa. Itu kan bukan, kalau mau borong pakai, nanya sana, LPG yang 12 kilo. Kan itu kan itu, ini untuk masyarakat miskin. Labelnya mereka miskin, itu yang tidak boleh. Tetapi, Pak, itu juga enggak paham. Pengen cer juga enggak paham itu. Mereka kan enggak bisa juga. Dan penjualan juga enggak paham regulasi itu. Jadi kan aneh juga sih, enggak. Memang harus sosialisasikan semua. Mereka tidak paham itu. Makanya saya ngomong, mereka enggak bisa jawab. Jadi kalau dari agen, ngasuk ke pangkalan, pangkalan itu enggak boleh. Orang datang, itu kasih. Dan bahkan di agen itu, dari pangkalan ke agen, saya bayar ya 20, dikasih tuh, nanti saya ambil ya gitu. Ya enggak boleh. Satu orang satu. Itu yang salah, tata kelolanya. Bersamping memang itunya, pasokannya berkurang, tata kelolanya tambah lagi. Yang anehnya, dari sepaku juga ke sini. Dari balu ke sini. Jadi enggak tahu, agennya 5 tidak maksimal melayani. Ini yang saya bilang. Kalau enggak, agennya cabut. Cabut izinnya. Loh KTP dong. Nah, sehingga pengelolanya masih manual.